Dia itu sangat sensitif, karena masyarakat yang memberikan kepada si Agus merasa ada saya iban, kasihan, gombol mata, segala macam. Tapi ternyata lho, saya kok dipakai bawa bayi utang? Kisru kasus uang donasi Agus Salim hingga kini belum menemui titik terang. Dikutip dari tribunews.com, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, merencanakan pertemuan dengan Agus Salim untuk mencari solusi atas kisru donasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Gus Ipul, usai menerima kedatangan YouTuber Denny Sumargo dan Pratiwi Novianti di kantornya di Jakarta, pada Jumat 29 November 2024. Praktisi hukum Agus Susanto, turut menyoroti kisru donasi korban penyiraman air keras Agus Salim dengan Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Pratiwi Novianti atau Teh Novi, yang kini pemerintah, dalam hal Kementerian Sosial ikut turun tangan. Ditemui di sela-sela kesibukannya, Agus Susanto, kepada Star Story, ia memberikan pandangannya terhadap kisru donasi Agus, hingga Kementerian Sosial turun tangan. Donasi itu kan adalah pemberian orang lain kepada seseorang dengan secara sukarela dan tujuan dipergunakan dengan baik dan mulia. Jadi donasi dikasih dari orang lain itu adalah melihat simpatinya kepada seseorang. Makanya orang tegar haktinya untuk memberikan donasi. Jadi begini, makanya kalau donasi yang diberikan dari orang lain kepada kita, menggunakan donasi itu dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita mempenggunakan donasi itu tidak sesuai dengan yang kita minta waktu itu. Misalnya apakah untuk sakit mata, setelah macam. Tapi kita gunakan untuk kepentingan pribadi, tampak setelah-setelah orang yang memberikan donasi, akhirnya akan menjadi kecaman pada orang yang memberikan donasi. Karena orang yang memberikan donasi itu kan awalnya kan nyat membantu. Tapi kalau misalnya yang tidak membantu disalahgunakan, ya pasti orang akan marah. Jadi mungkin ini dari mindset saya. Jadi mungkin awalnya Novi membantu itu, tergerak haktinya membantu si Agus. Nah, jadi untuk menampung duit besar itu mungkin butuhkan suatu yayasan. Agar dipertanggungjawabkan dengan baik. Tapi ternyata apa yang disampaikan ke Agus itu tidak sesuai pikiran dari Sinopi. Itu yang menyebabkan mungkin terjadi kekisuran sekarang ini. Makanya solusinya adalah cari titik temu kesepakatan seperti apa. Kalau tidak bisa ketemuan terhadap pihak, ada penyelebihan pihak ketiga, atau yaudah diputuskan pengadilan saja. Ini juit mau dikemanain. Biar pengadilan memutuskan. Atau pihak ketiga dari pemerintahannya. Karena ini kan menyangkut duitnya masyarakatnya. Jangan sampai duitnya masyarakat itu yang niatnya ini hilang, percuma, gak jelas. Kasian juga masyarakat itu. Biar pengadilan memutuskan. Ini apakah memang donasi uang yang diberikan oleh masyarakat pada Agus ini, apakah dikembalikan kembali, atau memang diserahkan kepada Agus untuk dipegunaan seperti apa. Ya, mengadil putusin. Karena kan yang sekarang bertemunya antara satu dari Ibu Novi, satu lagi dari Pak Agus. Jadi kan gak ada titik temu nih. Sama masing-masing kan mempunyai egonya masing-masing. Jadi ada cocoknya adalah di pihak ketiga yang saya sampaikan. Apakah dari pihak pemerintah turun campur tangan, atau pengadilan memutuskan seperti apa. Itu biar yang menentukan lah. Jadi begini, memang mata lebih utama kan. Tapi kalau misalnya donasi dipegunakan bukan untuk mata, ini kan repot. Ya, menurut saya sih kalau memang jalan tengah, kalau memang pengadilan masih lama, ya, kosuknya harus diapin. Gitu loh. Kalau enggak, duitnya status quo. Jadi menurutnya gak apa-apain. Sampai dia yang titik temu seperti apa. Gitu loh. Jangan sampai andai kata misalnya salah satu pihak kalah, terus duit itu ternyata sudah hilang. Nah, ini gimana? Gitu loh. Kan akhirnya, kalau memang tidak dipegunakan untuk kebenaran, mata misalnya, bagus. Tapi kalau memang kalau tidak dipegunakan untuk mata, atau menggunakan untuk hal lain, saya takutnya masyarakat juga akan marah. Kalau akhirnya marah ini kan, akhirnya kan timbul masalah baru lagi. Tidak di masyarakat. Gitu loh. Makanya biarlah, dua pihak gak ketemu, pihak ketiga atau pengadilan yang menyelesaikan. Kalau memang pengadilan proses lama, ya itu konsekuensi yang harus dihadapi. Jadi gini, kalau mediasi itu semua pihak sebenarnya bisa. Sepanjang pihak ketiga. Pihak ketiga yang benar-benar netral. Tidak milih kanan, milih kiri. Kalau misalnya sampai kata pihak dari ketiga ini tidak bisa, ya boleh salah satu pihak minta pertolongan dari pemerintahan. Kan situ kan ada kementerian sosial atau siapa segala macam, bisa minta tolong-tolong memediasikan, menyangkut dana nih, dana masyarakat yang dihimpun nih. Ini mau seperti apa? Ya biarkan pemerintah yang memutuskan. Dari menterian sosialnya atau siapa yang ditunjuk, dia memutuskan. Ini duit mau diapain? Kalau sudah diputuskan seperti itu, ya selesai. Saya gak mau ngomongin dari loya lainnya. Sepanjang saya yang saya tahu. Kalau kita tunjuk sebagai kuasa hukum, kita harus all out menggelak kelanjutan. Kalau tiba-tiba keluar dari membantu Novi, Ibu Novi ini, ya saya gak tahu seperti apa ini, masalahnya apa. Karena pasti ada penyebab seperti apa. Ya nanti pengacara pun, jangan all out pas ada saat di media situ tersebut. Tidak boleh. Harus di luar ketemu ini, kalau memang saya gak cocok dengan klien, saya gak cocok dengan klien kita lagi, ya sudah bicara empat mata. Bukan di media atau gimana itu juga gak bagus. Ini pendapat penduduk saya. Untuk menghindari kerancuhan yang lama-lama, mungkin saatnya juga dari pemerintah langsung turun tangan aja deh. Saya cepat deh, manggil deh dua-duanya pilih pihak deh, dengarnya seperti apa sih. Ini masalahnya di masyarakat nih nih. Nah, saya kan gak tahu terhimpunnya sampai berapa M saya belum tahu. Permastikan. Jadi, biarlah segera pemerintah turun tangan. Karena ini kan kalau sampai heboh terus berkelanjutan, gak bagus buat kedua-dua pihak. Buat apa? Menurut saya ini loh, ini kan jadi bomb-bomb waktu ya. Jadi, yang kita fokusin ini apa gitu loh. Kita selesaikan maunya apa. Jadi, kalau kita saya melaporkan, ini duitnya masyarakat kemana yang jadinya. Gitu loh. Jadi, menurut saya sih agak rancu ya. Jadi, kalau misalnya awalnya dari mereka berdua, ya selesaikan mereka berdua. Baik-baik setiap apa. Itu menurut saya. Kalau mudah-mudahan menyangkut uang ini kan semuanya sensitif. Kalau makanya segala sesuatu, duit tidak bisa dipertanggung jawabkan. Ini repot. Makanya, kita bicara ini, duit yang dihimpun dari masyarakat, diberikan oleh masyarakat, dengan rasa kasian, ibah, terus disalahgunakan. Akhirnya kan timbur suatu yang tidak enak. Makanya, kalau memang awalnya yang saya sampaikan, kalau memang ini dipergunakan untuk pribadi, ya sudah ngomong saya buat pribadi saya. Atau apa. Ini kan semuanya kecerbukan kalau menyangkut duit. Sensitif. Duit itu sangat sensitif. Karena, masyarakat yang memberikan kepada si Agus, merasa ada saya iban, kasihan, diomot mata, segala macam. Tapi ternyata loh, duit saya kok dipakai bawa bayi utang. Nah, terus, pertanyaannya, operasi matanya kapan? Kalau duitnya ini habis? Apakah minta sumbangan lagi donasi? Kan jadikan, akhirnya kan, kalau bahasanya ya, nggak titik temu, mana ayam mana itik begininya. Awalnya dia yang memulai, dia yang menghimpun masyarakat, segala macam, mungkin dia yang harus mempertanggungjawabkan. Itu mungkin di situ. Makanya, tergantung dari yang menerima donasi itu, apakah menyadari hal itu, saya tidak tahu. saya serahkan kepada masing-masing pihak. Jadi, angka baiknya, pakailah pihak ketiga, kalau pihak ketiga nggak bisa memutusin, pemerintah turun tangan, kalau nggak pengadilan nggak selesai. Itu aja loh, teman-masing pihak ketiga, teman-masing pihak ketiga, teman-masing pihak ketiga. selamat menikmasing pihak ketiga, teman-masing pihak ketiga. selamat menikmasing pihak ketiga.